Udah 5 tahun gak pernah pulang Jadinya sempat ada tawaran juga Dari orang tua gitu Mau gak kita dateng gitu kan Untuk apa namanya tasakurannya Nah jadinya kalo kata Guru Kak Nana itu Orang yang sukses Pasti dekat dengan Allah Jumpa lagi dengan saya Zila Di Podcast Madrasah Rai Gemilang bersama M.A. Mualimat NWDI Pancor Assalamualaikum Wr. Wb Jumpa lagi dengan saya Zila Di Podcast Madrasah pada hari ini Apa kabar teman-teman Semoga teman-teman baik saja ya Nah pada hari ini kita kembali Kedatangan narasumber Yang luar biasa sekali Sebelumnya kita juga sudah kedatangan Narasumber alumni dari M.A. Mualimat NWDI Pancor Ada Kak Dewi Rabiatul Azami Yang sekarang sudah menjadi Dokter umum Selanjutnya ada Kak Astrid Dwi Maulani Yang sebelumnya sudah menempuh Pendidikan S2 Di Polandia Dan pada hari ini kita kedatangan Alumni luar biasa juga Ada Kak Nurlayli Sufiana Baik tanpa berlama-lama Kita langsung saja kepada Narasumber kita hari ini Assalamualaikum Kak Waalaikumsalam Wr. Wb Ya tadi saya sudah menyebutkan Nama Kakak kepada teman-teman Sekarang Kakak boleh perkenalan diri dulu Lebih dahulu lagi Terima kasih Adek Zila ya Moderator kita yang luar biasa sekali Jadinya saya Nurlayli Sufiana Biasa dipanggil Nana ya Bahasa apa namanya Lakopnya lah Nana Ya saya dari Pancor Pancor Masjid ya Lombok Timur Nusa Tenggara Barat Saya juga Alhamdulillah Tahadud Bin Nirmah Alumni M.A. Mu'alimat NWDI Pancor Almamater kebanggaan kita semua Juga setelah tamat Setelah selesai alia Saya melanjutkan study Di Universitas Al-Azhar Kairu Mesir Iya Masya Allah Berarti saya panggil Kak Nana Kak Nana aja ya Kak Nana aja ya Baik Kak Nana Sebelum kita membahas tentang Al-Azhar dengan Kak Nana Saya boleh mengulik dulu Kita flashback dulu Eh boleh Ya kita ke belakang dulu nih Kak Nana dulu alumni mana aja Berarti riwayat pendidikan ya Iya Kalau Jadinya dari TK nya Kita memang semua di Pancor ya Yayasan alumni TK Hamzan Wadi Pancor Oh iya Waktu masih di deket PA Oh iya Masih di depan Birul itu Dulu ya Iya Iya Pas sekali Kalau sekarang kan sudah pindah ya Terus Kalau sekolah dasarnya Di STN 3 Pancor Oh STN 3 Pancor Selanjutnya Melanjutkan di MTS Mu'alimat NWDI Pancor Satu Satu alamater lagi ya Iya Nah setelah itu Lanjut nih di alihnya Madrasa alihah Mu'alimat NWDI Pancor Habis itu sempat masuk Mahat sebenarnya Sebelum Oh sebelum ke Al-Azhar Karena sempat ke MDKH juga Iya Mahat NWDI Pancor MDKH Itu sempat Satu tahun setengah ya Oh lumayan Satu tahun setengah Masuk dua tahun lah Karena disitu juga Apa namanya Persiapan Untuk berangkat Pemberangkatannya itu Oh berarti Nunggunya disana dulu ya Iya benar sekali Lalu Berangkat ke Universitas Al-Azhar Kita satu jalur Kak Saya juga TK-nya disana ya Tapi saya SD-nya di SD2 Pancor Saya MTS-nya Di Mu'alimat Dan alihnya disini Insya Allah Doain saya Semoga bisa Menyikuti Insya Allah Lebih insya Allah ya Amin Ya Apa yang memotivasi Kak Nana Untuk memilih Al-Azhar Sebagai Jenjang selanjutnya Oke Kenapa Al-Azhar ya Iya kenapa Karena Waktu itu Notifikasinya ya Pertama kali itu Ada Dari MTS Kebetulan Kelas 3 Waktu itu Karena disitu Kita sudah Mulai berpikir kritis Ya Mau lanjut kemana Mau jadi apa Nah jadinya Waktu itu memang Kak Nana Memang basicnya Agama gitu Dari kecil Karena Alhamdulillah Tahadus bin Nima Juga di Tuhan Guru Mahfuz Untuk hafalan Al-Quran Oh iya Disana Kak Nana Ngetornya Iya Ngetorannya Iya Nah jadinya disitu Pengen sekali Untuk terus mendalami Ilmu agama Sehingga terbersih Ingin sekali Seperti idola saya Nah idola saya itu Tuhan Guru Bajang Oh Masya Allah Ya Guru kita semua Masya Allah Hafizullah Nah beliau itu Karena saya senang sekali Mendengarkan ceramah Memang saya suka juga Dengan agama Seperti basic tadi Background keluarga juga Karena agama gitu ya Ya jadinya Disitu mulai terbersih Ya pengen sekali Seperti Tuhan Guru Bajang Yang bisa melanjutkan Ketimur Tengah Nah jadinya Ketika sudah terbersih Akhirnya Saya mulai Apa namanya Menanam Tekad yang kuat Untuk bisa sekolah di Al-Azhar Setelah mengetahui Lebih lanjut Akhirnya saya mengulik juga Tentang Al-Azhar itu sendiri Pantas saja Guru kita Tuhan Guru Bajang Seperti itu Karena Al-Azhar adalah Apa namanya itu Memang Lembaga Instansi Kelembagaan Islam Terkemuka Tertua di dunia Dan juga sebagai Ka'batul ulum Wathakofah Kalau istilah Masyai kita itu Al-Azhar itu Al-Mesir ya Secara khusus Secara umum Ka'batul ulum Wathakofah Min masyarikil ardi Wama gori biha Katanya Karena disana Memang terhimpun Seluruh ilmu-ilmu Semua keilmuan Semua ada disana Dan juga budayanya Bisa kita bilang Ya Mesir ya Secara keseluruhan Dan Al-Azhar Termasuk disana Sebagai miniatur Ad-dunia wal-akhirah Jadi disana itu Kita dapat semuanya Jadi seimbang ya Seimbang Iya Jadinya Dengan hal-hal Yang kita ketahui ya Sebelum berangkat Menjadikan tekat itu Semakin kuat Dengan lahirnya Para masyaih Guru-guru kita juga Al-Azhar melahirkan Banyak sekali Guru-guru kita Ada Bapak Pura Syihab Ya Pak Abdul Apa Tuhan Guru Kiai ya Abdul Somad Uwas dan lain sebagainya Tuhan Guru Bajang Khusususnya Nah itu Dengan beberapa alasan Yang saya sebutkan tadi itu Menjadikan tekat saya Lebih kuat Semoga bisa menjadi Bagian dari Al-Azhar itu Dan Alhamdulillah sekarang Alhamdulillah Menjadi lulusan disana Alhamdulillah Nah boleh Kak Nana ceritain sedikit Bagaimana proses Kak Nana Bisa sampai disana Karena kan banyak sekali Saingannya Tidak hanya dari Indonesia saja ya Benar Bahkan sampai ke mancanegara Boleh Kak Nana ceritain Supaya nanti Teman-teman yang mau Mau sekal Al-Azhar Bisa termotivasi dari kakak Iya Jadinya Jadinya ini Perjalanan ya Iya Bisa sampai ke Al-Azhar Jadinya dulu Setelah Kak Nana kan tamat Di Aliyah Sini 2017 Oh Nah tamatan 2017 Setelah itu Kalau sekarang ada namanya Mediator Anahda Khusus dari kita Di Ayasan Untuk pemberangkatan ini For apa ya For our information ya Jadinya Sekarang itu ada Mediator Anahda Namanya Khusus dari Ayasan Pondok Pusantren NWDI Pancor Berarti dari alumni sini aja ya Boleh dari luar Tapi yang menaungi Secara keseruan itu kita Kita yang punya gitu Mediatornya Nah Kalau dulu belum ada Waktu Kak Nana ke Mesir Oh itu Adanya dari 3 tahun Sebelum ini ya 2 tahun 3 tahun ini Nah jadinya Waktu itu setelah tamat Kak Nana Ini Di MAH Jadi di MAH itu Memang sering kan Untuk Apa namanya Mengirim Para mahasiswa Mahasiswa Timur Tengah ya Di MAH dulu Jadinya Kak Nana gabung di sana 2017 itu Dengan pembekalan Pemberkasan semuanya Jadi ini kita cerita Dari awal sekali ya Iya Nah jadinya di sana Ada pemberkasan Untuk siapa saja Yang berkeinginan Melanjutkan kuliah Di Timur Tengah Baik itu Mesir Yaman Tunis Dan sebagainya Itu banyak sekali Pilihannya Waktu itu Kak Nana Memang tertarik sekali Untuk ke Mesir ya Jadinya di sana Ada Istilahnya Mediator lah Sama Kepala sekolah Pembakalannya Iya Pembakalannya Kemudian diarahkan Untuk tes Nah karena Al-Azhar itu Sebelum ke sana Kita ada tes Iya Itu tes tulis Tes tulis dan Lisan Nah jadinya itu Kita tesnya di Jakarta Oh berarti Teransisnya ke Jakarta Iya Tesnya di Jakarta Dia uwin Syarifidatullah Waktu itu Nah disana tesnya Tapi sebelum tes juga Kita ada pembekalan Sama Asatis disini Oh berarti sudah Dimatangkan disini Iya Jadinya untuk teman-teman Ya Sebelum berangkat Ya pasti ada pembekalannya Jangan takut gitu Nah disana kita dibimbing Ya bagi apa saja Yang akan diujikan Gitu kan Akhirnya berangkat Tes ke Jakarta Ya Alhamdulillah Ya tahadus bin imah Ya karena keberkahan Guru-guru kita semua Zillah Ya doa orang tua Doa para guru kita Jadinya Kak Nana Keluar sebagai Tiga besar Beasiswa Al-Azhar Jadinya waktu tes itu Ada 20 orang Yang tertinggi nilai ujinya Itu dari Indonesia saja? Iya semua Indonesia Waktu itu Kak Nana Ingat sekali Ada 7 ribu peserta 7 ribu peserta Dan 20 orang Tertinggi nilainya Waktu itu Berhak mendapatkan Beasiswa Al-Azhar full Nah jadinya Alhamdulillah Itu Nah setelah itu Setelah pemberkasan ya Kita pemberkasan Karena kita beasiswa Jadinya kita nunggu tuh setahun Oh itu Makanya tadi kan anak Ke Ya ke Mahathah ya Bener sekali Setahun Baru September Tanggal 16 September 2018 Berangkat ke Al-Azhar Gimana motivasi Orang tua Untuk Kakak Motivasi ya Ketika sudah Mau berkeluh disana Masya Allah sekali Orang tua saya Memang sebagai Support sistem utama Saya gitu ya Zila Jadinya memang Bapak dan Mama itu Sangat mensupport Apapun yang Menjadi keinginan Anaknya gitu Jadinya pertama kali Saya berkabar Ke orang tua Bahwasannya Saya ingin sekali Melanjutkan ke Timur Tengah Nah dengan background Alhamdulillah Bapak Mama Ya bisa dibilang Berpendidikan gitu Jadinya Sangat mensupport sekali Kemudian beliulah Yang apa namanya Memotivasi saya Untuk Terus menguatkan tekat Membekali diri Biar bisa Mencapai cita-cita tadi Karena banyak sekali ya Kita Zila ya Sebagai Perempuan ya Terutama kita Dari Lombok ini Tapi sekarang Alhamdulillah ya Banyak sekali teman-teman Yang ada disana Tapi waktu zaman Kak Nana itu Masih Sedikit ya Kalau bisa dibilang Waktu itu kan Kak Nana sendiri Yang kesana Yang perempuan Dari sini ya Dari sini ya Sendiri 13 laki-laki Satu perempuan Sebagai Bisa dibilang ya Miftahnya lah Kuncinya gitu ya Ya gitu Karena Kita masih Terbatas dengan Mitos-mitos ya Gimana perempuan itu Cukup sekitar Disini saja Gitu dan sebagainya Ya banyak lah Beberapa perkataan Yang Menjadi Apa ya Bahan omongan lah Biasa Kalau kita perempuan ya Cukup disini dan sebagainya Tapi dengan beberapa omongan tadi Malah menjadi cambuk Untuk kita bisa membuktikan Bahwa cita-cita kita Setinggi apapun Ketika kita yakin Dan sungguh-sungguh ya Pasti bisa tercapai Nah ketika kita membahas Berkuliah di luar negeri Pasti ada Suka dukanya Boleh kan Ana ceritain Suka dukanya kakak Berkuliah disana Itu seperti apa Suka duka Pasang surut ya Banyak sekali Pasti Zila Karena kak Nana Disana 5 tahun ya 5 tahun Menempa diri Sendiri gitu Tanpa orang tua Tanpa kerabat Dan sebagainya Suka duka ya Suka Duka dulu lah Duka ya Karena kak Nana Tumben ya Tumben keluar Tumben mondo Karena kita kan Ini sistemnya dulu Bukan boarding Kita kan balik-balik gitu kan Nah jadinya Sekalinya Jauh dari orang tua Jauh banget gitu kan Iya Melewati Banyak Samudera dan benua gitu Ya dukanya itu sih Yang pertama Jauh dari orang tua Jauh dari keluarga Untuk bisa move on itu 3 bulan ya Masih ya nangis-nangisan Lama sekali Dan karena Luar negeri ya Luar negeri itu kan Pasti Hawa-hawanya itu Beda ya Habitnya Biahnya itu Beda sekali Kemudian karena kita Perempuan Memang dari fitrah kita Sebagai perempuan Seperti itu Ya dukanya banyak ya Pertama penyesuaian sih Terutama di penyesuaian Sebagai mahasiswa Karena disana Manhaj Atau sistem ya Baik itu sistem lingkungan Sistem perkulian Itu sangat berbeda sekali Dengan disini gitu Itu dukanya itu sih Yang di luar kota aja Udah beda Apalagi di luar negeri Jatuh bangun tuh Banyak sih Sendiri ya Sendiri waktu itu Kalau sekarang Kalau adik-adik yang mau melanjutkan Itu sudah banyak Kakak kelasnya Kakak pemimpinnya Banyak sekali Perempuan juga banyak Jadinya waktu itu Harus survive sendiri Harus Gimana ya Bisa bertahan gitu Jadinya kita harus Memberanikan diri Ya percaya diri Masuk ke beberapa circle Jadinya Kak Nana Banyak relasinya sekarang itu Karena dulu Gak ada temen Jadinya Kak Nana Masuk di kelompok ini Kelompok ini Jadinya dulu Di Bous namanya ya Asrama Kak Nana itu Yang banyak Indonesianya itu Dari Jawa Dari Gontor Teman-teman Gontor Untuk dari lompok sendiri itu Pertama kali Yang dapat beasiswa disana Jadinya Kak Nana Banyak sharing disana Ya bagaimana caranya bisa Bertahan ya Bisa betah dulu lah Awalnya itu Betah disana Ya kata-kata kakak senior disana Ya memotivasi lah Yang pertama kita memang Harus nyaman dulu Dengan diri kita Kemudian kembali Dengan cita-cita awal ya Kenapa sampai ke Mesir Kita mencari apa di Mesir ini Nah setelah Mengingat itu Ya refleksi lah Kita Apa namanya Evaluasi diri Oh iya saya kesini Jauh-jauh Untuk mencari ilmu Jadinya kembali ke prioritas utama Iya benar sekali Prioritas utama Akhirnya ya Dukanya dikit Dikit Sedikit demi sedikit Ya hilang gitu ya Karena Terkikis ya Ya terkikis Dengan semangat kita belajar tadi Ya kalau sukanya Banyak sekali Alhamdulillah Zila Jadinya Kak Nana itu Tipe orang yang suka Tentangan dan ambisius Ya Tapi itu Dihalalkan kok Boleh-boleh saja gitu Selama ambisiusnya Dalam hal yang benar Pastinya Apalagi ini dalam menuntut ilmu Yang menjadi kewajiban kita semua Gitu kan Karena Allah SWT juga kan Mewajibkan kita untuk menuntut ilmu Gitu Sampai ke negeri Cina Bahkan kan Nah Alhamdulillah ini sampai negeri para nabi Gitu Dukanya Sukanya tadi ya Sukanya banyak sekali Alhamdulillah Ya Sukanya yang pertama kali Karena kita sudah Bisa Apa namanya Menaklukkan Mesir itu Karena Di depan Apa namanya ya Kalau kita disini ada Selamat datang Apa misalnya Di kota pancor Misalnya Di Kohiroh itu Di Mesir itu Di Cairo itu Ada tulisan yang besar sekali Al-Kohiroh Ilam takharha Kohrotka Katanya Cairo Ini secara khusus ya Kalau kamu tidak bisa menaklukkannya Maka kamu yang akan ditaklukkan Katanya Oh dari situ Tekad karena semakin kuat Karena ada mutu Seperti itu ya Di depan negaranya saja Selamat datangnya Welcome-nya itu saja Sudah Apa namanya Sudah besok Iya Memotivasi kita Membakar semangat kita Kalau kamu tidak bisa menaklukkan kota ini Maka kamu yang akan ditaklukkan Nah Maka dari situ Kak Nana Semakin kuat lagi Tekadnya Untuk bisa Mengulik Apa sih tantangan-tantangnya Sebenarnya Sambil kita bisa ditaklukkan itu Ternyata Masya Allah sekali Memang disana itu Karena Bisa dikatakan Mesir itu Perpaduan Timur Tengah Dan Eropa Eropanya itu ada juga disana Oh gitu Iya Jadinya Enggak Apa namanya Enggak mentok Arabisasi Iya Nah Kalau kita mungkin ekspektasi kita Sebelum ke Mesir itu kan Kayak gurun pasir Semuanya Saya juga sedang bereskirkan Seperti itu Iya Karena kebanyakan Karena kebanyakan ya Teman-teman juga cerita Aduh Ekspektasi saya sebelum ke Mesir Sama selesai di Mesir Beda gitu Oh ternyata kita punya cerita yang sama Ternyata disana itu Memang perkotaan ya lebih Mayoritasnya perkotaan gitu Karena bangunan-bangunannya Dan juga kita tinggal di Cairo Sebagai kota Sebagai ibu kotanya Mesir Iya Memang ada beberapa tempat Yang memang khusus Sebagai gurun pasir Gurun pasirnya ada Persawahannya ada Di beberapa Cairo Di apa Di beberapa Provinsi gitu Di beberapa daerahnya Beberapa daerahnya Itu sih Duka Eh sukanya ya Banyak sekali Ya termasuk Selesai di Mesir ini Di Al-Azhar Dengan tepat waktu Dan Alhamdulillah Dikasih bonus ya Sama Allah Dengan nilai yang bagus gitu Itu juga menjadi Suka yang sangat Besar gitu ya Iya kemarin Kenana menjadi Lulusan terbaik ya Lulusan terbaik Ya Alhamdulillah ya Tapi ada yang lebih baik Sebenernya Jadinya Bentuk dari Apa Darojah ya Itu istilahnya seperti apa Kayak IP IP Iya IP-nya Oh berarti sama Kalau disini Itu berarti Lulusan terbaik itu Dilihat berdasarkan Nilainya Nilai ya Akumulasi nilainya Ya jadinya mungkin Kayak derajatnya Si istilahnya itu Kalau yang paling tinggi Itu ada Mumtaz Baru di bawahnya itu Ada jayid jidan Baru di bawahnya itu Jayid ya Kayak ABC lah Nah kemudian Yang D itu Makbul gitu ya Kebetulan Alhamdulillah Kak Nana Karena di keduanya Jayid jidan Nah tapi itu bisa dikatakan Komlaut juga Oh iya berarti Komlaut Versi Mesir Versi Mesirnya Saya kirain tadi Selain IP itu Ada kategori yang lain Untuk bisa menentukan kita Menjadi Lulusan terbaik Itu tidak Yang khususnya Kalau di Mesir Al-Azhar ya Itu Memang murni nilai Nilai Tidak ada Apa tadi Kategori-kategori Tidak ada ya Memang murni nilai Yang dimana Nilai itu adalah Akumulasi dari Kita 4 tahun disana Jadinya istilahnya Kalau disini itu kan Pakai semester ya Kalau disana itu Dia pakai Semester juga Tapi digabung Menjadi misalnya 1 tahun 2 semester Jadi kayak 4 tingkat Sama kayak mahat Oh iya Sama kayak mahat Mahat kan 4 tahun ya 4 tingkat Nah sama juga 2 semester 2 semester gitu Jadinya total 8 semester Oh iya Ya sama Sama sih ya Kayak disini Sama-sama Kemarin pada saat Kak Nana wisuda Orang tua datang Enggak ya Belum ada Itu berarti jadi dukanya ya Duka bisa dibilang duka sih Zil Tapi ya Ada ininya juga sih Hikmahnya gitu Karena Kak Nana Belum sempat pulang kan 5 tahun 5 tahun gak pernah pulang Jadinya sempat ada tawaran juga Dari orang tua gitu Mau gak kita datang gitu kan Untuk apa namanya Tasakurannya ke sana Tapi Kak Nana bilang Ya cukup sajalah Nanti kita yang pulang gitu Bisa menghemat dana juga sih Lumayan Oh berarti gak datang ya orang tua Belum sempat Semoga nanti di wisuda S2 bisa Berarti rencananya Kak Nana Itu lanjut disana lagi ya Insya Allah lanjut gitu Di sana Kak Nana Ngambil jurusan apa Di Mesir Al-Azhar Ngambil jurusan Tafsir Wa'ulumil Quran Berarti ilmu tafsir ya Ya Jadi disitu ada Banyak sekali Fakultas-fakultas Di Al-Azhar itu Nanti disana itu Untuk teman-teman ya Kita berbagi aja Itu ada dua Jenisnya ya Ada yang adabi Ada yang ilmi Yang adabi itu Yang ulum syariah Yang keagamaan lah Bisa kita bilang iya Terus kalau yang ilmi itu Dia kayak ulum Apa umum Umum gitu Lebih ke jurusan umumnya Janya di Al-Azhar itu Mungkin beberapa Kita mengira ya Bahwasannya disana Untuk belajar agama aja gitu Nggak Jadinya di Al-Azhar itu Sangat luas sekali Semua ulum itu ada disana Ilmu kedokteran Ilmu pertanian Banyak ya Makanya tadi dibagi Jadi dua kategori itu Kak Nana masuk di yang mana Yang di adabi Yang ulum syariahnya Jadinya Kak Nana Kuliah di Rosat Islamiyah Wal Arabiyah Fakultas Usuluddin Jurusan Tafsir Itu kita membahas Tentang apa aja disana Di Tafsir Iya Karena disini ada Jurusan keagamaan juga Yang belajar Tafsir juga Supaya nanti teman-teman Bisa Ya bisa mendapat Pengetahuan Dari Kak Nana juga gitu Jadi tambahannya Jadinya ini kita fokus Ke jurusan Berarti ya Jadinya kalau jurusan Kak Nana itu Karena ngambil Tafsir Wa ulumil Quran Jadinya Tafsir Itu juga salah satu Yang motivasi itu Tuan Guru Bajang Karena Tuan Guru Bajang Jurusnya Tafsir gitu kan Pernah denger ceritanya Yang dari Tuan Guru Yusuf Ma'amun Juga itu kan Waktu itu Tuan Guru Yusuf Ma'amun Bersama Tuan Guru Bajang Dan Al-Maghfirullah Maulana Syekh Nah disitu beliau Menanyakan Pada Tuan Guru Bajang Apa yang ingin diambil Jurusan di Al-Azhar Kemudian Tuan Guru Bajang Menjawab kepada Al-Maghfirullah Terserah Nini Kemudian Al-Maghfirullah Menjawab Kalau bisa mengambil Jurusan Tafsir Karena memang Jurusan Tafsir itu Yang mencakup Semua ilmu-ilmu Dalam Al-Quran Karena tidak ada lain Tujuan kita belajar Itu kan tak korup ilallah ya Untuk semakin mendekarkan diri Kepada Allah Kemudian kita belajar Semua fan-fan ilmu Semua cabang-cabang ilmu Itu kan Tujuannya satu sebenarnya Untuk dapat memahami Al-Quran dan hadis Sebagai pedawan kita Jadinya karena Pengen sekali fokus disitu Ya Alhamdulillah juga Ada basic ya Al-Quran dari rumah Gitu kan Jadinya Untuk Ya untuk mengembangkan hal itu juga Jadinya untuk satu jalan Kita ngambil Tafsir Dan memang di Tafsir itu Kita Ya Mengulik Mengupas mentada buri Al-Quran Seperti apa Al-Quran itu Ya apa Memang yang diinginkan dalam Al-Quran Selain Tafsirnya Kita juga harus Tahu Ilmu ulumul Quran Nanti ulumul Quran itu Kita membahas Kenapa Al-Quran diturunkan Kemudian bagaimana Proses Al-Quran diturunkan Apa saja yang menjadi Sebabun Nuzul Misalnya Kalau Zila pernah dengar Bagaimana ayat ini diturunkan Citanya seperti apa Kemudian Munasabah Bainal Ayah Bainal Surah Dan sebagainya Itu sangat menarik sekali Karena Kita kan sebagai orang muslimah Terutama kita kan Sebagai perempuan Itu kan Sangat penting sekali Kita terus bisa memahami Al-Quran Secara menyeluruh Secara kafah gitu Jadi pengen sekali Kak Nana itu Bisa memahami Al-Quran Dengan benar Sehingga Juru sanya Tafsir Dan bonusnya itu Kita bisa mempraktikannya Ke kehidupan seharian Benar sekali Karena kita kan Mungkin punya keraguan ya Ini benar gak ya Artinya Karena kita biasanya Baca terjemahan Al-Quran doang tuh Biasanya kita Salah memahami Salah menafsirkan Karena banyak sekali Ayat-ayat terjemahan Al-Quran Yang Kita salah menempatkannya Gitu Nah jadinya itu PR sekali untuk kita ya Terutama perempuan Karena hukum-hukum Ahkam syari'iyah Sebagai perempuan itu Pek sekali Nah sangat bagus Jika yang dapat Membahasnya Kemudian dapat Mentada burinya Kemudian berbagi Sama perempuan itu Ya perempuan gitu Maka itu menjadi motivasi tersendiri sih Bagi Kak Nana Nah kita berbicara tentang hafalan nih Kak Nana Kalau ke Al-Azhar itu Itu minimal hafalannya berapa Minimal 2 jus 2 jus Ringan kan Enggak 2 jus Ya jadinya 2 jus Untuk persiapan ya juga Buat teman-teman Jadinya kalau mau ke Mesir itu Sebenarnya gampang sekali Tinggal bekal 2 jus Al-Quran Kemudian bahasa Bahasa Arab ya Bahasa Inggris juga ya Jadinya kita di Al-Azhar Belajar bahasa Inggris juga Berarti disana Karena kuliahnya Bahasa sehariannya itu Pake Bahasa Arab Oh kirainya ada bahasa Inggris juga Bahasa Inggris itu Kayak mata kuliah lah Ada ya Lugoh Ininya Eruba katanya Itu bahasa Inggrisnya Dijadikan mata kuliah gitu Tapi gak menjadi Apa sih namanya Persiapan khusus lah Baik kesana Yang penting kita punya Punya hafalan 2 jus Kemudian ada Ya sedikit bekal lah Bahasa Arab Gambaran dasar gitu Kemudian yang ketiga mungkin Wawasan-wawasan keislaman gitu Kayak SKI mungkin Fikih dan lain sebagainya itu Ada memang Soal-soalnya Sekitar wawasan keislaman Kayak gitu Dan Alhamdulillah Karena Anda juga Sudah punya bakal dari sini ya Ya Alhamdulillah Dari MTS nya Boleh kan Anda Sharing sedikit tips And tricks kita nih Supaya bisa jadi Hafizah Hafizah ya Masya Allah Memang ini Sebenarnya Pekerjaan yang berat ya Karena kita Bergabung menjadi Ahlullah Menjadi keluarga Allah Dan memang itu Sudah menjadi Tugas kita semua Khalifah di muka bumi ini Jadinya kalau tips and trick Sebagai penghafal Al-Quran Memang Adalah sebuah pekerjaan Yang Apa ya Kita bilang ya Rumit Sulit Berat ya Berat Ya Tapi tidak ada yang Tidak mungkin Kalau kita memang Menginginkan itu gitu Jadinya Selama di kuliah Karena Anda juga Berusaha untuk Selalu menjaga itu Karena itu kan menjadi Mauhibah Menjadi titipan kita Yang harus kita jaga semuanya Dan murojah itu Adalah pekerjaan kita semua Gitu kan Pekerjaan sehari-hari Gitu Dan itu kita semua Walaupun yang belum menghafal Ya kalau bisa terus Kita mendawamkan Membaca Al-Quran Itu karena sudah menjadi Kewajiban kita Sebagai umat Islam Nah Kalau tips tricknya Itu mungkin yang pertama Kita harus punya target Zillah Kita harus punya target Punya plan Bagaimana caranya Agar Al-Quran ini Tetap terjaga Nah jadinya Untuk teman-teman Baik yang belum menghafal Ataupun yang sudah menghafal Itu harus punya target Jadinya kalau kita sudah punya target Punya plan ya Itu akan teratur Terarah Nah jadinya mungkin hari ini Kita akan mengulang hafalan Berapa Berapa jus Tengah jus kah Satu jus kah Nah kemudian biasa Kalau Kak Nana itu Punya pembagian waktu Misalnya kalau malam Atau sebelum tidur itu Untuk menambah hafalannya Nah ini berarti hafalan dari awal Kayak gitu Kemudian nanti sebelum subuh Atau setelah subuh Itu untuk murojahnya Untuk mengulang kembali Yang sudah kita hafal Nah ini mungkin dua Cara yang sangat efektif Yang sudah Kak Nana pelajari Itu Karena kalau tanpa mengulang Kita kan Nambah-nambah terus tuh ya Zil ya Itu bakal yang baru Bakal Yang lama Bakal hilang dengan hafalan yang baru Biasanya Begitupun kalau tidak punya Target khusus untuk nambah Al-Quran Nanti gak jalan-jalan tuh Havalannya Kayak gitu Mentok disana Jadinya mungkin yang pertama itu target Jadinya targetnya itu dibagi Kapan nambah Kapan untuk murojahnya Itu yang menjadikan kita terus bisa Apa namanya Konsisten Ya konsisten untuk menghafal Kayak gitu Kemudian kalau yang kedua Itu selain target Yang kedua itu memang kita harus Apa namanya Atayakon Lillah gitu Harus yakin gitu Karena biasanya Ketika kita menghafal Al-Quran Memang ujianya sangat besar Itu ya Bener sekali Pasti Zil merasakannya itu Ya karena ujianya sangat besar Badai dari berbagai sisi Ya kan Apalagi kita sebagai pelajar gitu Biasanya kita Lebih tertarik untuk Ya fokusnya kesini Ya bener banget Apalagi kan kalau kita bagi Belum lagi tugas Belum lagi ekstra kulikler Di luar semua itu Itu kita harus Membagi hafalan dengan murojahnya Membagi waktu dengan murojahnya Itu penting sekali Kita tanamkan di diri kita Untuk yakin Bahwasannya Barang siapa yang dekat Kepada Allah Maka Allah juga akan Dekat ke kita Karena memang Ujianya sangat besar Makanya yang kedua Tips trik ini Lebih kesabar ya Sabar gitu Apapun itu sih Tidak sekedar menghafal Al-Quran ya Kita harus Memang sebagai manusia Kita memang harus Punya rasa sabar itu Karena tidak ada Proses yang instan gitu Pasti panjang Panjang gitu Ya Kalau kita berbicara Tentang murojah Itu kan Kita perempuan ya Pasti datang bulan dong Saya sudah lama sebenarnya Ini rasa penasaran saya Itu lumayan lama Saya pendam Ada yang bilang Kalau murojah Pas lagi tidak sholat Itu boleh Tapi harus Dalam hati Ada juga yang bilang Kalau murojah itu Boleh pakai Quran Tapi harus yang berarti Boleh juga diucapkan Dengan lisan Tapi niatnya untuk bersikir Itu kalau dari kanannya Gimana Ada benarnya tadi Yang zillah ucapkan Tapi mungkin Ada yang diluruskan sedikit Jadinya kalau kita Rujuk Ke beberapa rujukan Seperti para Padi kitab Kitab-kitab tafsir Kitab-kitab Fikih ya Pertama di kitab Al-Ibanah Walifaduh itu Dijelaskan disana Memang disini ada Khilaf ulama Zillah Jadinya kita Kalau kita Rujuk lagi Pembahasan ini memang Pembahasan yang Masyur ya Pembahasan yang memang Sering dipertanyakan Nah disana Nah disana juga ada Khilaf ulama Ada ulama yang berpendapat Ini A, B, C Nah apalagi itu Kalau diperluas dari Masyab ini Masyab ini Nah itu Kita bakal bingung ya Memang Penjelasan Pembahasan Untuk bab ini Itu sangat panjang Di berbagai kitab Tapi yang Paling roji ya Paling roji itu ya Yang paling jelas Yang paling akit Yang paling kuat Yang bisa kita gunakan Yang setelah Beberapa Hal Kak Nana pelajari Berarti sesuai dengan Ya apa yang Kak Nana pelajari Di Mesir Jadinya kalau guru-guru Kak Nana bilang Itu memang ada Sama juga disini nih Guru kita di Mesir itu Ada guru yang syadid Apa syadid ya Guru yang memang kuat Yang memang Falid Ya falid gitu Memang syadid Memang kuat Tidak bisa digoyahkan Gitu pendapatnya Ada juga ulama Yang lebih rohmah Yang lebih Ringan gitu Oh kalau dalam keadaan ini Bisa Ini bisa gitu Ya jadinya Yang lebih roji itu Katanya Kalau sedang haid Maksudnya perempuan itu Memang dibolehkan Itu yang paling roji Karena Kalau para penghafal Al-Quran itu Tidak memerojahnya Maka Apa namanya Konsekuensinya Lebih besar Nah itu yang Alasan terkuat Yang merojahkan Alasan ini gitu Jadinya Yang pertama Itu boleh Ketika para penghafal Al-Quran haid Untuk dapat membaca Al-Quran Atau memerojah hafalannya Dengan ketentuan Beberapa hal gitu Yang pertama Itu Bisa memegang Al-Quran Tetapi Al-Qurannya itu Lebih banyak Tafsirannya Lebih banyak Tertulis Hal-hal Di luar Al-Quran itu Untuk terjemahan Yang tadi itu Tidak dibenarkan Kalau Al-Quran Dan terjemahannya Saja itu Kurang tepat Yang tepat itu Al-Quran Kemudian disana Terdapat Tafsiran dari Al-Quran itu Jadinya Lebih banyak Di luar Al-Quran Daripada Al-Qurannya Ayu Nah kayak gitu Itu kayak Contoh-contohnya Kayak Buku-buku Atau kitab-kitab Tafsir Biasanya Disana itu Memang ada Al-Qurannya Tetapi Pembahasan di luar Al-Quran Itu juga banyak Lebih banyak yang Indonesianya ya Iya Tapi kita di Indonesia Kalau kita rujuk lagi Ke ulama Indonesia Yang membolehkan Al-Quran Dan terjemah itu Juga banyak Nah bahkan Beberapa masyaih Kita juga membolehkan Gitu Disini Ya disini Gitu Ya kembali lagi Ke teman-teman Bagaimana untuk Mengatasi hal itu Gitu Jadinya kembali Ke adat istiadat ya Nah jadinya Kalau disini membolehkan Ya boleh Yang penting Yang menjadi syarat Utamanya Tidak murni Al-Quran itu saja Nah itu jadi Ininya Kunci utamanya Kemudian untuk suara tadi Untuk suara tadi Dimengarkan sekali Dalam hati Nah karena itu kan Kalau kita berlafas Itu kan sudah jadi Membaca Al-Quran Jatuhnya Nah untuk Melafaskannya itu Ada dua Pembagian Yang pertama Ada yang memang Semuanya khusus Dalam hati Jadinya Jadinya kita Kita gak bicara Gitu kan Gak melafaskannya Tetapi Ulama yang lain Juga membolehkan Ketika bacaan kita itu Sekedar kita yang Mendengarkannya Jadinya mungkin Kayak berbisik ya Nah Dalam dua kategori ini Baik yang Memang full Membaca dalam hati Ataupun yang Membacanya Dengan berbisik Atau sekedar Dia yang dapat Mendengarnya Itu harus Dengan syarat Yaitu Meniatkannya Zikir kepada Allah Nah bener kali Zila tadi Nah jadinya Semuanya itu Harus memang Diniatkan Bukan sebagai Saya niat Membaca Al-Quran Tapi niatnya Untuk berzikir Atau niatnya Untuk mengulang Hafalannya itu Oh berarti Boleh ya Boleh seperti itu Niatnya berzikir Atau niatnya Mengulang hafalan Maka dibolehkan Oleh beberapa ulama Dan kita Karena kita Memang butuh itu Maka kita Pastinya mengambil Pendapat ulama Yang membolehkan Dan persoalan ini Sering sekali kami Tanyakan ke beberapa Masya Jadinya beberapa Masya Fikih Membolehkan Kedua hal itu Yang pertama Memegangnya Kalau yang Al-Qurannya Lebih sedikit Daripada Di luar Al-Qurannya Itu pun untuk Memegang Itu gak boleh Langsung megang dia Jadinya Misalnya Ini ya Al-Quran gitu Ini Al-Quran nih Habis itu Kita Berarti sudah Lulus sensor ya Untuk persyaratan pertama Al-Qurannya lebih sedikit Dari dua Al-Qurannya Untuk membagangnya Juga kita Harus punya Ini Kayak tau Petunjuk itu Oh iya Apapun bendanya lah Gak harus itu Jadinya langsung Dibalik gitu Oh Berarti harus ada Alat perantara Iya Gak boleh langsung Di ilbas Dipegang gitu Ini ada perantaranya Untuk membaliknya Seperti itu Karena itu sama Apa namanya Niatnya itu kan Untuk menjaga kemurnian Menjaga keagungan Al-Quran Jangan sampai kita yang Tidak Apa namanya Sedang tidak suci Iya Tidak suci itu Memegang Al-Quran Gitu kan Dalam Al-Quran kayak gitu Alhamdulillah sudah terjawab Pertanyaan saya Dan teman-teman mungkin juga Penasaran dengan hal itu Saya kalau Bertemu teman-teman Di sekolah Itu pasti banyak sekali Memang yang menanyakan hal itu Dan sekarang sudah terjawab ya Terakhir nih Kayak Nana Boleh Pesan dan kesan Dari kakak Untuk kami di sini Karena kan Sekarang saya sudah Kelas 12 juga Harus menentukan Saya harus kemana Mengambil jurusan apa Boleh kakak sharing Boleh Kesan-kesan Eh kesan-pesan Buat adik-adik ya Jadinya Pesannya Lebih kepesan sih Ya kita sebagai perempuan itu Memang Mempunyai tugas yang sangat besar Di tangan kanan kita itu Kita harus bisa merubah dunia Kemudian di tangan kiri kita Kita harus Melahirkan generasi-generasi gemilang Selanjutnya gitu Jadi tangan kanan Tangan kiri itu sebenarnya Punya tanggung jawab yang sangat besar Sebagai perempuan gitu Karena kan Karena kita sebagai Lebih kemualimat gitu ya Atau teman-teman secara umum lah Baik laki-laki maupun perempuan Jadinya Terlebih kepada perempuan Ada satu makolah yang sangat bagus sekali Mengatakan Nah jangan sampai kamu mendambakan ya Mencinta-cintakan Generasi-generasi yang baik Jika mereka saja terlahir dari perempuan-perempuan yang tidak terdidik Karena kita memang Alhamdulillah fitrah kita sebagai perempuan Kita akan melahirkan di generasi-generasi penerus agama Allah ini gitu kan Jadinya sebelum kita mendidik Ayo kita terdidik dulu gitu Jadilah terdidik sebelum mendidik Mendidik Ya itu sih tips ke apa namanya pesan sekali Jadinya Mari kita sama-sama mempunyai mimpi yang tinggi Jangan sampai takut untuk mempunyai cita-cita yang tinggi itu Karena dengan kita mempunyai cita-cita Maka insya Allah itulah yang mendorong kita untuk terus memotivasi diri Untuk bisa survive dengan cita-cita tersebut Nah jadinya jangan sampai dalam diri kita Mudah terombang-ambing oleh arus gitu Ya kuncinya tadi Kita memang harus punya cita-cita Harus punya impian yang tinggi gitu Jangan takut ya karena terbatas sebagai perempuan Kemudian kita ya angan-angan cita-citanya ya biasa-biasa saja gitu Padahal kita semua mempunyai kesempatan yang sama Ya gitu kan Kemudian ya pesan yang kedua kepada adik-adik Ya sungguh-sungguh dalam belajar gitu Tidak ada kunci yang lain ya Selain sebagai karena tugas kita sebagai pelajar Maka untuk dapat meraih mimpi yang tadi besar itu Ya tidak lain adalah belajar gitu Sungguh-sungguh dalam belajar Wajadah, wajadah gitu Siapapun yang kita lihat saat ini Tokoh siapapun yang sukses saat ini Pasti dia sudah melewati proses yang luar biasa gitu Maka ketika kita melihat seseorang yang sukses Maka jangan lihat di waktu itu Tapi flashback lah Beberapa tahun ke belapang bagaimana prosesnya untuk dapat meraih itu Jadi yang kedua ya itu harus sungguh-sungguh Benar-benar punya tekat yang kuat Apapun cita-citanya Ya tidak terbatas sebagai pengajar agama mungkin Karena yang backgroundnya agama dan alumni Mesir ya Mungkin apapun itu sebagai dokter kah Sebagai pengacara Ya bebas lah sebagai pedagang dan sebagainya Semua itu kita bisa meraih ketika kita memang sungguh-sungguh untuk bisa meraihnya gitu ya Punya kekuatan tekat Punya semangat yang tinggi untuk bisa meraihnya Kemudian yang ketiga Itu karena kita memang sekolah agama ya Zilah Bagaimana kita tetap bisa berhubungan yang baik kepada pencipta Pada Allah subhanahu wa ta'ala Karena banyak sekali dari kita yang menginginkan dunia ini dan seisinya Tetapi kita lupa dengan siapa pemberi dunia dan isinya ini Nah jadinya kalau kata guru Kak Nana itu Orang yang sukses Pasti dekat dengan Allah Kalau dalam Al-Quran itu kan dikatakan Fadzkuruni azkurkum katanya kan Kemudian artinya Siapa yang mengingat aku maka aku akan melihat dia, mengingat dia gitu Jadinya jangan sampai ketika kita mempunyai cita-cita yang tinggi Namun usaha kita untuk dapat mendekatkan diri kepada Allah itu jauh gitu Jadinya Allah lah yang memberikan kita ya bonus-bonus seperti ini Banyaknya prestasi di mu'alimat Ada pun yang dapatkan anak-anak raih sebagai lulusan Al-Azhar Itu tidak lain adalah Ya datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala Maka yang pertama itu kembali kepada Allah Minta kepada Allah berdoa Karena doa itu kan mukul ibadah ya Apapun yang kita inginkan maka jangan lupa berdoa itu Ada quote yang bagus sekali yang pegangan Kak Nana itu ya Dalam Al-Azhar itu Yang dikatakan oleh Imam Al-Imam Bin Abi Kasir Nah Imam Bin Abi Kasir itu mengatakan Mirosul ilmi khairun min miros zahab katanya Kemudian Wasalihun naps khairun minal lu'lu' Ya kemudian Wala yustatau'ul ilm Apa katanya Birohatil jasad Nah Yang ketiga ini yang bagus sekali Yang memang harus kita sama-sama cermati Bahwasannya tidak ada sesuatu yang bisa kita raih ketika kita Birohatil jasad Dengan apa namanya rohah Dengan berleha-leha Nah Ulama yang mengatakan ini adalah tabiin Nah tabiin disini memang beliau itu pakar hadith Ya kalau ulama yang sudah mengatakan ya Insyaallah itu memang benar adanya Kayak gitu Nah itu sih yang kedua itu sungguh-sungguh Kemudian dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala Yang keempat sama aja sih Kita harus dapat rido Dari orang tua Guru Nah jangan sampai Apapun cita-cita kita Tapi kita lupa Nah siapa pemberi rido itu Kan rido Allah Fi ridul wali Walidain Ya Jangan sampai kita lupa itu Karena ketika orang tua kita masih hidup Maka kesuksesan itu sangatlah dekat Nah Mumpung nih kita masih punya orang tua Maka mari berniat untuk membahagiakan mereka Untuk lillahi ta'ala ya Karena ketika kita membahagiakan orang tua Maka itu juga menjadi bukti Bahwa kita berbakti kepada Allah subhanahu wa ta'ala Itu sih Ya kesan-pesan ya Yang penting itu kita gak usah insecure Ya biasa kita insecure ya Karena kita Iya Karena kita dari Lombok Kemudian kita dari Kak ini cerita pengalaman Kak Nah sendiri sih Zil Jadinya di Mesir itu kita biasanya insecure tuh Karena temen kita itu kan Lokal dan interlokal ya Manca negara Kemudian kita biasanya insecure tuh awal-awalnya Nah tips juga nih Zil Dimanapun kita Kita harus percaya diri OJ nya itu Percaya diri Percaya diri itu bisa terbangun Ketika kita sudah punya bekal Nah makanya Biar bisa percaya diri nih Dimanapun berada Kita harus benar-benar punya bekal dulu Ya caranya dapat bekal ya itu dengan belajar Pastinya gitu kan Nah kalau sudah percaya diri Di dunia manapun nih Kanana nih buktinya gitu kan Kalau kita sudah punya bekal Kita percaya diri Kita dekat dengan Allah SWT Insya Allah gampang semuanya Bagaimanapun susahnya Bahkan kita bisa melebihi orang lain Kalau sudah melibatkan Allah Ya melibatkan Allah Sukses apa sungguh-sungguh dan lain sebagainya Memang itu kuncinya Ikhtiar tawakal Ikhtiar tawakal Itu saja sebenarnya Yakin Ikhlas Istiqomah Setelah kita yakin Ikhlas nih kita Ikhlas semuanya Maka kemudian setelah ikhlas Ternyata kita gak bisa-bisa juga Tetaplah istiqomah Karena istiqomah Khairun min alif karomah Walaupun kita gak bisa Itu kan ada ceritanya tuh Banyak sekali mungkin nanti di next lah ya Next waktu gitu Banyak sekali ya cerita-cerita ulama kita Yang memang Menjadi panduan kita Misalnya dari segi ekonomi nih Teman-teman kita banyak yang ekonominya Mungkin tergolong ekonomi rendah ya Setelah sosialnya kurang gitu Ternyata banyak sekali memang ulama-ulama Yang mencontohkan kita Misalnya itu di ulama yang di Mesir itu Banyak ulama-ulama yang dulunya Ternyata tidak punya apa-apa Bahkan mereka sampai makan Apa namanya kulit semangka Untuk bisa bertahan Nah itu salah satu contohnya Itu yang dari segi ekonomi Mungkin dari segi intelektual Mungkin kurang nih Dari segi IQ-nya Jangan minder gitu Karena juga dicontohkan Ada Imam Hajar As-Askolani Nah tau kan itu ceritanya Imam Ibn Hajar Itu gimana ceritanya? Nah Imam Ibn Hajar As-Askolani Itu kan beliau itu Dikatakan sebagai murid terbodoh Sampai gurunya itu angkat tangan Ke Imam Ibn Hajar ini Saking lelahnya Saking lelahnya untuk mendidik dia Nggak bisa-bisa Bisa dikatakan ya sebagai otak batu ya Kalau kita bilang sekarang itu Nah jadi teman-teman mungkin yang merasa Oh saya kemampuannya rendah Dan lain sebagainya Ya jangan itu menjadi Apa ya acuan kita Tau diri rendah ya Habis itu putus asa gitu kan Nah ulama kita juga mencontohkan hal itu Contohnya tadi Imam Hajar As-Askolani Dimana beliau itu memang dikatakan Memang diakui oleh semua teman gue itu Bodoh sekali Zil Nah tapi dengan kesungguhannya Sampai dia berlari keluar kelas Kemudian pergi ke pinggir sungai Dimana di sungai itu dia melihat Ada tetesan-tetesan air yang jatuh ke batu Makanya dikatakan dia Imam Ibn Hajar Karena dia belajar Dia cerdas dari batu Umpama batu itu Dimana ketika dia melihat Air itu lama-lama membolongi batu itu Iya lunak Bolong dia batu itu Padahal sekeras batu Nah begitulah umpamanya kepala Otak gitu Ya walaupun sekeras apapun Nah bisa dikatakan ya Bukan bisa apa-apa Tapi tetap psikomah Pelan-pelan Satu-satu Iya belajar sehari-sehari Ya jadinya itu juga Di Al-Azhar itu semua orang ambisius Zil Gak ada yang gak punya rasa ambisius tuh Belajarnya Sampai kalau kita lihat di teman-teman luar negeri Karena asrama Kak Nana itu kan Asrama luar negeri ya Semua jadinya beasiswanya itu Bukan dari Indonesia Tapi 120 negara 120 negara Jadinya tetangga kamar kanan itu Orang Nigeria Depannya orang Kazakistan Sekirinya orang Cina Dunia ya Ya dunia Dalam satu asrama Nah disana itu mereka memang Kita belajar juga banyak dari mereka itu Sampai-sampai nih yang paling berkesan itu Mereka belajar aja Mereka cuci piring Cuci piring nih Mereka masih megang buku Nah itu kan Walaupun gak jadi teori Tapi itu sudah menjadi pelajaran sangat besar Mereka cuci piring megang buku Mereka sampai nyuci baju Itu buku mereka dibuka Baca Nah itu juga Menyadarkan Kak Nana sih Karena kita ya mungkin Apa ya Di awal-awal kita Pernah ya Rasa minder Kemudian rasa tidak percaya diri itu Pasti ada Tapi lingkungan Itu sangat penting juga Nah Makanya yang Terakhir ya mungkin ya Pesan dan kesan Buat adik-adik itu Penting Sangat penting untuk Mencari teman Menjaga lingkungan gitu Karena yang membentuk kita Itu kan Teman terdekat kita Lingkungan kita Maka jangan sampai Salah pilih teman Jangan sampai Lingkungannya bebas Karena Sepintar apapun kita Sebagai besar apapun Kompetensi yang ada pada diri kita Bakat kita banyak nih zil Tapi ternyata Lingkungan kita gak tepat Maka itu juga yang dapat Mentorong kita Gagal Maka jangan sampai kita Ya luput dari itu Gitu maksudkan Jadi apa yang kita miliki itu hilang ya Benar sekali zil Nah memang Lingkungan itu Faktor utama juga sih Untuk kesuksesan kita semua Luar biasa sekali ya Masya Allah Banyak sekali pesan Yang diberikan oleh Kak Nana Tadi Poin yang paling saya ingat Itu adalah Jangan insecure Ya benar sekali Karena ketika kita Sudah Minder dan tidak mau berusaha Itu tidak ada gunanya Minder ya udah minder aja gitu Tapi Kalau minder Minimal ada usahanya Gitu ya Selanjutnya Teman-teman juga Jangan melihat dari Apa yang sudah Ada hasilnya Tapi lihatlah dari Proses yang dijalani Orang tersebut Sehingga bisa menjadi Seperti ini Contohnya Kak Nana ya Amin Amin Dan Masya Allah Tadi kita sudah berbincang Cukup lama Dengan Kak Nana Semoga apa yang kita Perbincangkan pada hari ini Banyak pesan Yang tidak saya sebutkan Mungkin nanti Teman-teman bisa Catat sendiri di rumah Semoga Pada hari ini Apa yang kita Abrolkan Apa yang kita Perbincangkan Bisa menjadi manfaat Dan bisa Menginspirasi kita semua Untuk bisa Menjadi Seperti Kak Nana Terima kasih Kak Nana Sudah hadir Terima kasih banyak juga Zila Semangat terus ya Insya Allah Saya bisa mengikuti Jejak Kak Nana Insya Allah Lebih dari itu Amin Amin Tetap Pantau terus Channel Youtube MAMU Alimat NUDI Pancar Oficial Jangan lupa Like, Comment And Subscribe Saya Zila dan Kru Media Amit undur diri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Kualitas Terima kasih